BOS DISTRO, ANTI MAHAL, ternyata menyuruh wanita diduga istrinya membeli semen untuk mengecor jasad karyawan koperasi di Palembang, Sumatera Selatan. Selain itu, ada peran seorang wanita lain yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Saat diperiksa, pelaku bernama Antoni mengaku tak tahu mengenai bercak darah yang ada di dalam rukonya. Diakuinya, Antoni menyuruh wanita diduga istrinya membeli semen untuk mengecor jasad korban. Anton sendiri ditangkap saat kabur ke Padang. Selain ke Padang, tim juga berangkat ke empat lawang. Kanit Dua Jatan Raspolda Sumsel, AKP Novel Siswandi menyebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa motor korban. Kepolisian juga mengamankan seorang karyawati berinisal PT untuk dimintai keterangan. PT disebut mengawasi situasi di depan TKP saat korban dieksekusi. Saat kejadian, tak ada orang lain yang diperbolehkan masuk. Kapol Restabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono menyebut, pembunuhan ini dipicu utang senilai 10 juta rupiah. Namun saat ditagi oleh korban, ternyata pelaku belum memiliki uang tersebut. Justru pelaku ingin meminjam uang kembali kepada korban, namun ditolak. Lantaran kesal, Antoni dan dua lainnya akhirnya membunuh korban.